Ini itu ada keluhan bahwa dia gak bisa starter Yang jelas untuk menyambungkan arus Paham ya teman-teman Hidup Berarti ini Ini keliatan Sekarang kita coba tes Oke jos Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di jangkib channel yaitu salah satu channel yang akan selalu membahas masalah dan solusi Jadi buat teman-teman yang motornya selalu punya masalah Silahkan subscribe channel ini Supaya teman-teman bisa tau cara untuk mengatasinya Oke jadi untuk kali ini Ini tuh ada Mio M3 Mio Z Soul GT Pokoknya kelasnya Yamaha yang sudah menggunakan teknologi Blue Core Ini tuh ada keluhan bahwa dia gak bisa starter Sekarang kita siarak Oke nyala Jadi ketika mengalami kasus yang seperti ini Yang harus teman-teman lakukan adalah Cek dulu ya Ini bener apa gak Statternya Oh iya bener Ini mati Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah Ngecek yang namanya aki terlebih dahulu ya Ketika misalkan ini gak hidup Cek yang namanya aki terlebih dahulu Cara ngecek aki itu kayak gimana Coba nyalain sennya ya Nyalain sen Ketika dia nyalain sen Ini dia nyala normal Disini gak ada perubahan lampu Kalau misalkan lampu yang redup Lampu yang ini redup Ataupun lampu yang ini redup Mengikuti cetekan sen ini Cetek-cetek Cetek-cetek yang gitu Ini sambil redup Berarti itu aki nya Cek juga pake kelakson Ini hidup semua Berarti dari aki normal Hanya saja Dia Permasalahan ada di bagian sini Terus yang selanjutnya Yang harus teman-teman cek ini Adalah yang namanya sweet ram Karena khusus untuk motor Matic Rata-rata dia gak bisa stater Kalau misalkan gak bisa Kalau misalkan gak dipencet rem Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah Cek yang namanya sweet ram ini Baik sweet ram depan Ataupun sweet ram belakang Salah satunya gak apa-apa Yang penting hidup Oke cara untuk ngecek Yang namanya rem ini adalah Teman-teman tinggal pencet Tapi dengan posisi Lampu rem harus Masih nyala ya Gak putus Dalam artinya gak putus Jadi kalau misalkan dipencet rem ini Dia pasti kelihatan nyala Oke ya Pencet Nyala Nah berarti ini sweet ram gak ada masalah Betul ya teman-teman ya Dan saya yakin Ini pokok permasalahannya ada Di bagian tombol stater Paham ya teman-teman ya Jadi yang harus kita cek ini adalah Bagian tombol staternya Untuk memastikan teman-teman Harus membuka batok ini Sekarang kita buka Oke sekarang udah kebuka ya teman-teman ya Ini udah kebuka Jadi teman-teman harus mengecek Yang namanya Tombol stater Dan untuk tombol stater ini Dia soketnya ada disini Hanya ada satu gulungan kabel Isinya ada dua kabel ya Satu gulungan Ini adalah soket Tombol stater Soketnya hanya satu saja Ini yang ini itu Soketnya Sweet ram Tadi sweet ram bagus Berarti ini Gak usah dicek Kalau misalkan Lampu remnya gak nyala Mati Kita bisa coba ini ya Cek ini Ini caranya itu adalah Disambungin antara kabel yang satu Dengan yang satunya Yang jelas harus nyambung Arusnya Paham ya teman-teman ya Kalau misalkan mati Karena berhubung tadi teman-teman bisa lihat Tadi nyala Ramnya jadi langsung ke bagian pokonya Ini adalah soket Soket tombol stater Oke teman-teman ya Jadi ini caranya adalah Teman-teman tinggal Menyambungkan kabel ini Sama kabel ini Kabel dua kabel ini harus nyambung Arusnya harus nyambung Paham ya Untuk mengeceknya teman-teman Bisa menggunakan Yang namanya kabel Atau enggak Ini saya sudah siapkan Yang namanya Tangcurut Yang jelas Untuk menyambungkan arus Paham ya teman-teman ya Sekarang kita buka dulu Cara bukanya ini gampang Tinggal di Kok belum ya Tinggal di Tekan aja kayak gini Lalu cabut Oke ya Sekarang ya Ini yang harus dikosletin kan Itu ada soket dua tuh ya Ini yang jalur ke bawah Ini yang jalur ke atas Kita cek yang ke bawahnya dulu Ini bagus apa enggak Jadi tinggal dikosletin Antara kabel yang satu Dengan kabel yang satunya Berhubung ini Saya pakai satu tangan Jadi untuk motor ini kan Rem harus hidup ya Kalau misalkan stater Remnya Sweet remnya Harus benar aktif Jadi ini harus diaktifkan dulu Karena saya susah Ini ditekan aja Teg Udah nyala Tinggal di kunci Mana ya Kok susah Eh Udah Udah Terkunci Aduh Belum ada tripod Ini saya Jadi susah Gak apa-apa ya Sekarang lampu belakang Udah nyala Berarti tinggal Dikosletin Eh bukan dikosletin Maksudnya tinggal di cek Sebenarnya bukan Kosletin ini ya Tapi menyambungkan arus Sama halnya Gunanya itu Seperti Tombol stater Nah ini tinggal dicolok Kayak gini Yang jelas harus Nyambung Kita cek Coba Nah Hidup Berarti ini Pokok permasalahan Ada di bagian Tombol stater Seperti yang saya bilang tadi Udah ya Sekarang kita matiin Jadi pokok permasalahannya Ini ada di bagian Tombol stater Sekarang kita coba Buka tombol staternya Tombol stater Yang ini kita buka Kita lihat dulu Ntar kalau misalkan Masih bisa diakalin Kita akalin Kalau misalkan Gak bisa Berarti harus Diganti Tergantung ntar ya Nah sorry bentar Sebelum dibuka Kita coba akalin Pakai semprot Pakai karbu cleaner Ya teman-teman ya Biasanya disini itu Karat Jadi dia gak nempel Gak kayak gini ya Jadi ada Karat ngelangin Ataupun debu ngelangin Biasanya kalau misalkan Semprot pakai Yang namanya karbu cleaner Biasanya dia jadi Kotorannya hilang Jadi nempelnya bagus lagi Ya Masa sama sutrum Jadi ketemu Oke sekarang kita coba Nah ini Karbu cleaner Narknya mega cool Saya bukan promosi Tapi Ini memang benar-benar Bagus ya teman-teman ya Untuk ngelangin kanat Dia cepat Oke sekarang kita coba semprot Lies Loncat Untuk nyemprotnya ini Teman-teman Gampang yang penting Dia masuk ke selah ini ya Yang penting Masuk ke selah ini Nah terus yang kedua Teman-teman bisa Lakukan di Tentar Sorry Nah disini Ini bisa disemprot Bagian sini juga Teman-teman bisa semprot Di bagian si Ini kelihatan Kelihatan Teman-teman Ini kelihatan banget Mana Mana ini Tombolnya Sorry gak liat Nah ini ya Ini tinggal disemprot aja Kayak gini Buat ngilangin Karatnya Oke ya Oke Udah disemprot Sekarang kita coba Wah gak mau Berarti parah ya Biasanya mau ini Wey Soket ini Belum disambung Malum ya Bentar Sambung dulu Udah masuk ya Sekarang udah masuk Susah tadi Pakai setangan Ini masukin dulu Sekarang kita Coba Tes Oke Joss Mantap Jadi Kesimpulannya adalah Gitu ya teman-teman ya Kalau misalkan Kejadian yang kayak tadi Teman-teman harus mengecek Yang namanya Tombol stutter ini Dan kalau misalkan Rusak di bagian Tombol stutter ini Untuk menentukannya Teman-teman Tinggal Ngecek di bagian sini Ya teman-teman ya Kalau misalkan Memang ya Seperti tadi Rusak di bagian sini Jangan dulu-dulu Melakukan Pergantian Tombol Karena tombol ini Lumayan mahal Kalau yang ori Kalau yang kaw Mbak banyak Harganya 25 Atau enggak 35 Itu yang biasa Tapi ya Yang Ibarat karena Rusaknya lebih cepat Jadi ini itu yang ori Sayang Kalau misalkan diganti Jadi coba akalin dulu Kalau misalkan bagus Ya alhamdulillah Kalau enggak bagus Ya mau enggak mau ganti Untuk gantinya Mau yang ori boleh Mau yang biasa boleh Tapi saya sarankan Kalau misalkan Masih bisa dibenerin Benerin Seperti saya Ini ngakalin Alhamdulillah Sekarang udah Bagus lagi Paling ya teman-teman Jadi kesimpulannya adalah Disini dia ada Karat Ataupun debu Ini kan satunya Kuningan Di dalam itu Ada yang namanya Kuningan Di dalam sini ya Satunya tuh Per untuk Nyambungin Arus antara Arus dan Masak tuh Harus tersambung Kayak gini ya Nah itu harus Tersambung Jadi kalau misalkan Ininya ngalangin Disini ada Karat Ada karat Ataupun debu Atau apa Dia gak bakalan Nempel arusnya Karena kalangin karat Jadi kalau misalkan Semprot pakai karbukuliner tadi Dia jadi bisa Nempel lagi Dan Cush Oke ya teman-teman ya Mantap ya Jadi gitu Sekarang kita tinggal Pasang Batoknya Segitu dulu ya Teman-teman ya Semoga Informasi ini Bisa bermanfaat Jika teman-teman Suka video ini Silahkan like Dan jika teman-teman Suka konten saya Silahkan teman-teman Subscribe Supaya gak ketinggalan Informasi Ya teman-teman ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video saya Selanjutnya Sampai jumpa